Dan kemudian secara online turun sebesar 24 tahun. Berdasarkan data yang dilansirkan pihak BPS Provinsi Sumatera Selatan pada Senin 6 Mei 2024, tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tribulan pertama tahun 2024 menunjukkan tren positif. Diungkapkan Kepala BPS Sumsel, Mawahyu Yulianto, kendati pertumbuhan ekonomi Sumsel tidak lebih tinggi dari nasional di angka 5,11 persen. Namun untuk di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi year-of-year Sumsel mencapai 5,06 persen tercatat paling tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan tribulan keempat pada tahun 2023, angka tersebut juga lebih tinggi sebesar 0,2 persen. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sendiri masih ditopang oleh tiga sektor terbesar, yaitu pertambangan yang tumbuh sebesar 4,12 persen, industri yang tumbuh sebesar 4,66 persen, dan juga perdagangan yang tumbuh sebesar 6,81 persen. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi di kondisi tribulan 1,2024, ini Sumatera Selatan ya, tumbuh secara year-on-year ini sebesar 5,06 persen. Memang jika dibandingkan dengan nasional, agak lebih rendah ya, nasional tadi 5,11 persen. Akan tetapi, capaiannya untuk tingkat Sumatera, Sumatera Selatan ini paling tinggi, kita tumbuh hanya sebesar 5,06 persen. Ditambahkan memohuah Yuyulianto, meski dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan terdapat tiga sektor dominan, akan tetapi untuk sektor lainnya juga tidak kalah memberikan kontribusi. Karena secara keseluruhan sektor di Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan yang baik.